Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat siang guys hari ini hari Rabu tanggal 2 Perbuari 2023 saat ini saya sedang berada di jalan Marta Dinata Pontianak apa yang menarik yang mau kita bahas hari ini ya kemarin di Pontianak itu sempat heboh ya ada pesan lewat WhatsApp ya yang yang viral jadi adanya aksi penculikan di kota Pontianak nah bagi orang tua ya yang mempunyai anak tentunya berita-berita ataupun informasi seperti ini itu sangat mengkhawatirkan untuk saja dari pihak kepolisian itu mengatakan bahwa informasi itu hoax alias tidak benar tapi sebelum adanya berita ini ada informasi yang viral lewat WhatsApp sebelumnya memang ada aksi penculikan seorang wanita yang satunya kabur ya dan itu ada videonya dan viral lalu disusul lagi dengan informasi yang viral ini lalu menyebar nah intinya adalah aksi penculikan bayi belum lagi ada yang menyebarkan anak ya yang yang disusun mayatnya itu yang diambil organnya yang khususnya di India nah ini semakin menambah kekhawatiran para orang tua terhadap anak-anaknya baik itu yang diantara sekolah ataupun bermain di luar dan sebagainya lalu ada yang mencoba mengkaitkan apakah ini ada hubungannya dengan upaya untuk menjelekkan pemerintah atau ingin menyantukan di bawah pemerintah apakah ini ada kaitannya dengan filpres dan sebagainya nah terlepas dari itu semua bahwa aksi penculikan itu benar adanya ada terjadi itu ada terjadi tidak hanya di Indonesia ada sejumlah negara terkait dengan isu isu penculikan anak ini endingnya adalah penjualan organ jadi kita tahu guys bahwa organ organ manusia itu misalnya hati itu bisa diambil dan bisa dicangkokkan ke orang yang ingin yang hatinya rusak salah satu contohnya adalah Dahladiskan itu bukunya itu ganti hati itu terkenal ya ternyata manusia melalui teknologi kedokteran bisa mengganti hati yang rusak nah ini menjadi menjadi komoditas organ ini sehingga tidak heran sejumlah negara itu sering menempatkan kasus penculikan anak kemudian organ dari anak itu yang mahal yang dijual diambil nanti dia akan dijual lagi ke orang yang memerlukannya kalau biasa nonton film India biasa sering kita melihat film bagaimana aksi kejahatan dengan penculikan anak lalu organnya diambil lalu dijual jadi ini yang yang dikhawatirkan oleh para orang tua tidak hanya di India ya saya yakin orang tua yang memang ada dimanapun ya pasti resah pasti was-was ketika mendengarkan atau membaca berita-berita terkait dengan penculikan anak itu yang harus menjadi fokus ya bahwa aksi kejahatan ini memang ada itu yang menjadi titik poinnya lalu apa yang mesti dilakukan apa yang mesti dilakukan ini yang menjadi poin kita karena untuk menjaga kewajiban untuk menjaga anak tentunya adalah orang tua orang tua bukan polisi guys karena anak karena anak itu pastilah dekat dengan orang tua atau keluarga dia nah lantas bagaimana dia dijaga misalnya diantar dia sekolah jangan dia dibiarkan sendirian berjalan dan dia harus dikontrol setiap waktu ya misalnya jam pulang sekolah jam istirahat itu dikontrol paling tidak memastikan bahwa dia berada di posisinya dan selalu juga diingatkan pada anak itu agar jangan percaya dengan orang yang tidak dikenal tiba-tiba menyapa tiba-tiba ramah gitu tapi tidak kenal itu perlu diingatkan agar berhati-hatian kalau bisa dijauhi jadi guys isu tentang penculikan anak ini memang sangat meresahkan sangat meresahkan terutama bagi orang tua jadi untuk seluruh orang tua yang yang punya anak tetap selalu waspada dan pastikan anaknya memang terkontrol jangan sampai nanti muncul berita ditemukan anak hilang dalam kondisi tidak berjawab dan sebagainya atau tiba-tiba muncul berita anaknya tidak hilang lapor polisi jadi jangan sampai hal itu terjadi jadi anak tentulah dekat dengan orang tua pastikan bahwa anak ini terjaga dengan baik terkontrol dengan baik jangan sampai lengah itu yang menjadi hal kalau sudah hilang tentunya itu adalah musibah bagi orang tua akan banyak orang yang disusahkan terutama polisi terutama orang tua yang lain jadi kita tetap harus sepuas pada bahwa aksi penculikan anak itu memang ada kita hanya berdoa jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita karena hal itu adalah musibah yang harus kita hindari jadi terkait dengan isu penculikan anak ini kita juga berharap kepada pemerintah pihak kepolisian ataupun pihak apa saja lah untuk tidak henti-hentinya melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat pada orang tua untuk terus waspada jangan lengah jangan sampai terjadi aksi penculikan karena pemerintah tanpa dukungan masyarakat juga tidak tidak ada artinya jadi anak tetap harus dijaga dengan baik ya sampai lost control atau kehilangan kontrol ketika anak itu berada luar oke guys terkait dengan isu penculikan anak kita hanya bisa berharap ya sebagai masyarakat bahwa aksi-aksi ini jangan sampai terjadi di kota penganam maupun di kota lain tetap selalu memperhatikan anak memastikan anak dalam kontrol orang tua jangan sampai lengah oke demikian guys sampai jumpa lagi ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh